Ibu negaranya bukan Titik Soharto, Prabowo sudah punya pendamping bernama Pertiwi. Titik Soharto dan Prabowo Subianto betah menjadi single parent sejak cerai puluhan tahun lamanya. Ketika Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024, santer dirinya akan CLBK dengan titik. Mendekati momen pelantikan, siapa ibu negara yang akan mendampingi Prabowo akhirnya terkuat. Dan, bukan Titik Soharto. Melansir Tribun Bengkulu.com, akun TikTok Ad Sospolku menampilkan kakak Prabowo Subianto, Hashim Joyohadikusumo, sedang berada dalam sebuah sesi wawancara. Dia diajukan pertanyaan mengenai calon ibu negara jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden di ke-8. Jawabannya ternyata mengejutkan. Hashim dengan tegas menyatakan bahwa ada orang lain yang akan menjadi ibu negara bersama Prabowo Subianto. Enggak ada nama lain, kata Hashim dengan tegas. Hashim mengungkapkan bahwa nama calon ibu negara yang akan mendampingi Prabowo bukanlah Titik Soharto. Namanya Pertiwi. Lanjut Hashim. Hashim bahkan mengulangi pernyataannya beberapa kali, menegaskan bahwa bukan Titik yang akan menjadi ibu negara. Ibu Pertiwi. Jodohnya Pak Prabowo itu Ibu Pertiwi. Setelah mendengar jawaban tersebut, wawancara terlihat tersenyum dan mungkin merasa bahwa jawaban tersebut cukup menarik. Melihat reaksi itu, Hashim terlihat tidak senang dan segera menanggapi pewawancara yang masih terus tertawa.